Big Update ini pasti jadi kabar gembira buat kalian, teknisi handphone dan pecinta tool gratisan. TFC Unlock Tool versi 4700 baru saja dirilis dengan fitur super lengkap yang gratis untuk diakses. Alat ini bisa bantu kalian hapus VRP, reset pabrik, unlock bootloader, hingga dukungan untuk berbagai chipset populer seperti Mediatek, Qualcomm, Samsung Exynos, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kalian buru-buru mengunduh, pastikan simak video ini sampai habis. Kita akan jelaskan langkah demi langkah cara penggunaannya, supaya kalian tidak melewatkan detail penting. Tool ini punya banyak fitur baru, dan setiap langkah penting untuk memastikan hasil yang maksimal. Ingat, untuk keamanan, download hanya melalui link resmi yang kami sediakan di deskripsi video ini. Jangan sampai tertipu link sembarangan, ya. Jadi, langsung saja kita bahas apa saja yang bikin Big Update ini jadi incaran para teknisi. Yuk, kita mulai. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengunduh dan cara menginstall, serta cara menjalankan TFT Unlock Tool versi terbaru. Di sini, sobat, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini, ya. Kemudian, sobat bisa mengunduhnya melalui file yang sudah saya upload di Mega. Namun, sebelum sobat mengunduhnya, harap dipastikan antivirusnya sudah non-aktif, ya. Kemudian, koneksi internetnya juga harus stabil. Terima kasih. Jadi, buat teknisi pemula atau teknisi yang baru merintis di dunia teknisi handphone, bisa menggunakan tool ini secara gratis, ya. Jadi, tidak usah membeli tool premium. Atau tidak perlu menyewa unlock tool, ya. Jadi, bisa memanfaatkan tool gratisan ini saja. Oke, ini unduan sudah selesai. Kemudian, bisa kita lakukan ekstrak. Di sini, saya memilih mengekstraknya di folder download. Kemudian, untuk password ekstraknya, silakan diisi dengan new tft, ya. Huruf besar semua. Kemudian, klik OK. Di sini, silakan langsung klik dua kali pada tft unlock ekstrak ini. Kemudian, untuk password instalasi, isi dengan tft, ya. Huruf besar semua. Oke. Jadi, agar tool ini dapat berjalan dengan baik, harap dipastikan antivirusnya dinonaktifkan terlebih dahulu, ya. Kemudian, koneksi internet juga harus stabil. Di update terbaru ini, teman-teman bisa lihat list daftar handphone apa saja yang didukung melalui website yang akan saya taruh di deskripsi, ya, untuk linknya. Nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah terinstall, sobat bisa klik dua kali pada shortcut yang ada di desktop. Kemudian, nah, ini versi terbaru, ya, 4.7.0. Pada tampilan seperti ini, ditunggu dulu sampai form login seperti ini bisa diklik, ya. Kemudian, klik login. Jika muncul notifikasi membuka browser seperti tadi, bisa diminimize. Nah, ini dia sudah terbuka toolnya. Di sini ada banyak sekali tipe handphone Xiaomi yang didukung oleh TFT Unlock versi terbaru ini. Kemudian, ada juga ini Samsung. Bahkan, Huawei juga ada, ya. Kemudian, ada juga Oppo. Di sini, kebanyakan Oppo menggunakan metode IDL, ya. Ada juga yang Brom, ini yang MTK. Nah, ini juga. Kemudian, di menu selanjutnya ada Vivo. Kemudian, ini untuk fitur universal. Ini juga lumayan banyak, ya. Mulai dari Wiko, Motorola, HTC, dan lain-lain. Kemudian, untuk Tekno. Ini juga ada banyak Tekno. Kemudian, ada juga iPhone. Jadi, kalau menurut saya sendiri, untuk TFT Unlock versi 4700 ini adalah tool gratis terbaik saat ini, ya. Jadi, dibandingkan dengan tool yang lain, tool ini termasuk yang paling lengkap, ya. Untuk tata cara penggunaan tool ini, ini bisa sobat contoh seperti di Unlock tool, ya. Untuk cara-caranya juga sama. Jika keterangan yang muncul Brom atau Out seperti yang ini, berarti harus kita eksekusi melalui metode Brom dan Out. Kemudian, jika muncul keterangan IDL, berarti kita harus mengeksekusinya melalui IDL 9008, ya. Dan ini, untuk test point juga tersedia gambarnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.